Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin ini lanjutan video yang kemarin ya Bunda dan teman-teman semuanya jadi pulang pasar itu aku nganterin dulu pesanan kipas angin ke yang pesen dan ini lanjut aku udah pulang ke rumah dan aku ini lagi bongkar-bongkar belanjaan belanjaannya enggak banyak kok ya cuma keperluan sehari-hari tapi yang dibutuhkan aja aku itu ke pasar beli buah-buahan ya Bunda dan teman-teman semuanya ada buah jeruk buah melon dan juga buah pir harganya itu ya masih mahal-mahal gede kemarin yang di video udah tau kan harga-harganya waduh masih mehong-mehong itu juga aku beli sabun mandi terus juga sabun cuci piring sabun cuci baju terus pewangi pakaian itu juga aku beli hand body biar glowing ya beli hand body Bunda dan teman-teman semuanya dan juga itu tadi itu aku beli jajanan terus anakku juga jajan mobil-mobilan lanjut ini Bunda dan teman-teman semuanya ini tuh tadi pagi-pagi aku itu mau masak ikan jair sama ikan tongkol ikan jairnya ini ya pastinya hasil mancing ikan jairnya itu campur ada yang besar ada juga yang kecil dan ada juga itu udangnya satu biji doang nggak apa-apa ya Bunda dan teman-teman semuanya Alhamdulillah segitu ge rejeki kalau ikannya itu ikan tongkol itu tuh aku dikasih sama saudaraku waktu aku pengandaran jadi aku mau masak sekalian sama ikan jairnya mau aku balado pokoknya masaknya yang seadanya aja di kulkas ikan jair sama ikan saya melihat tongkol di balado Pokoknya MANTAP SELENGARA 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 selamat menikmati untuk bumbunya yang aku blender tadi itu simple-simple aja bumbunya bunda dan teman-teman semuanya bumbunya itu ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, kemiri, jahe, terus ada tomat dan uyah oh ya jangan lupa bawang merah bawang merahnya udah gak aku iris-iris aku blender sekalian tadi jangan lupa dikasih gula merah dan penyedap rasa ya bunda dan teman-teman semuanya lanjut ini aku ngerawun labu siam alias welok kalau disini namanya alhamdulillah udah mateng menu sarapanku ya bunda dan teman-teman semuanya aku tak sarapan disit gelur ajak lalin pada sarapan jangan lupa bunda dan teman-teman semuanya sarapan dulu biar gak pingsan ini aku sarapannya itu sendirian ya bunda dan teman-teman semuanya karena anak-anakku itu sama suamiku itu udah pada sarapan ini tuh sekitar jam 8 pagi aku mandan kesiangan ini sarapannya gak apa-apalah yang penting madang hidup madang jangan lupa bunda dan teman-teman semuanya yang gak biasa sarapan biasain sarapan ya kalau aku apa ya kalau gak sarapan itu kepalanya jadi pusing kunang-kunang takutnya pingsan pagi ini menu sarapanku itu ikan jair dan ikan tongkol yang aku balado dan juga rawunan welok alias apitul labu siam yang dikukus kalau bunda dan teman-teman semuanya menu sarapannya pagi ini itu apa aku ini gak buat sambal ya bunda dan teman-teman semuanya karena emang baladonya itu udah pedes jadi gak perlu buat sambal ya Allah itu makannya bersih banget itu piringnya gak kosih dicuci bunda dan teman-teman semuanya lanjut setelah sarapan ini aku mau ngebersihin tanaman cabai ya bunda dan teman-teman semuanya jadi itu ada rumput-rumput liar yang di dekat cabai mau dibuangin ini juga aku tuh neratasin bayam apa sih neratasin ya Allah neratasin nebangin bayam karena bayamnya itu udah tua udah kembangan jadi mau dibuang aja hari ini kegiatanku itu di rumah aja ya bunda dan teman-teman semuanya aku itu gak pergi kemana-mana karena memang anakku itu yang kecil lagi gak enak badan jadi semalam itu habis dipijit disini tuh anak-anak kecil tuh lagi pada apa ya sakit disini tuh rata-rata pada sakit batu pilek sama panas mungkin karena perubahan cuaca ya mudah-mudahan kita semua itu diberi sehat ya bunda dan teman-teman semuanya amin kalau pagi hari disini itu panas banget cerah cuacanya tapi kalau udah sore hari itu mendung terus angin ada geluduk juga geluduk atau petir dan juga itu hujan waduh makanya itu cuaca itu enggak menentu ya bunda dan teman-teman semuanya ini aku itu lagi mau mindahin pohon cabai karena pohon cabainya itu masih jadi satu sama pohon cabai lainnya karena sudah besar jadi mau aku pindahin ke polybag yang kosong tapi itu malah pohon cabainya itu patah memang sudah bengkok waktu aku lihat itu mungkin di patoli ayam ya di totol ayam jadi bengkok jadi ya enggak papalah itu akarnya kan masih ada jadi aku tanam kembali akarnya mudah-mudahan tumbuh subur ya karena harga cabai itu lagi mahal oh ya kemarin tuh ada yang nanya katanya bunda kalau nge-upload video itu apakah pakai wifi enggak bunda dan teman-teman semuanya aku itu belum masang wifi jadi nge-upload videonya ya pakai data ya doain aja bunda dan teman-teman semuanya aku itu bisa masang wifi amin oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya sampai sini dulu ya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah bye bye ya